Dengan mengambil tema Santri Nyawiji Indonesia Gumbergah dalam menyambut Hari Santri Nasional, HSN yang jatuh 22 Oktober digelar kegiatan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta hari minggu kemarin. Grebek santri yang dikemas dalam bentuk kirab budaya ini diikuti 50 kontingen yang melibatkan ratusan santri dari berbagai pondok pesantren sedaerah istimewa Yogyakarta, DIE. Dengan mengenakan kostum dan atribut berwarna-warni, mereka menampilkan aneka ragam seni budaya khas pondok pesantren masing-masing yang dipadukan dengan adat budaya setempat. Para santri ini juga tak henti-hentinya bersolawat dan memanjatkan doa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Event grebek santri ini mendapat apresiasi dari para pengunjung atau wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Mereka tampak antusias menonton penampilan seni budaya dari para santri. Bagus sekali soalnya ini kayak mewujud tinggi nilai ke santrian di Indonesia. Soalnya santri itu, apa ya, kayak harga matikan ini bukan santri. Dari santri di Indonesia ini kayak terkenal dengan penerbangan yang gitu, terus dengan santri juga di Indonesia juga terkenal juga. Soalnya itu. Ajang tersebut diharapkan bisa mempersatukan santri dalam rangka memwujudkan Indonesia lebih baik lagi. Sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tetap terjaga. Grebek santri ini sudah yang ketiga dan ini tahun ini masih yang ketiga itu. Dan kita berharap bahwa setiap tahun ini grebek santri akan kita istiqomakan. Kita akan lanjutkan terus-menerus untuk setiap menyongsong tanggal 22 Oktober. Rencananya, kegiatan serupa juga akan terus dilangsungkan di tahun yang akan datang. Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas eksistensi santri yang telah diakui dengan telah ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional ASN setiap tahunnya. Dari Yogyakarta, Heru Zujoko, Ainews melaporkan.